Viral video oknum aparatur sipil negara atau ASN Gabuk dan melakukan pelarangan aktivitas ibadah Yang diduga melakukan intoleransi beragama Ini mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan oleh tetangga sebelah rumahnya Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini Menyampaikan permohonan maaf Sementara itu Mas Riyati ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya Memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati Dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayurigin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dimanapun Anda berada Senang sekali saya Arief Nino bisa kembali menyapa Anda di podcast terbaru Tentunya kali ini kita akan memperbincangkan hal-hal yang sedang hangat terjadi belakangan ini Dan tentunya senang sekali karena pada hari ini saya tidak sendirian Saya akan ditemani oleh seorang tamu istimewa Yaitu dokter-dokter Rahmat Dhani Satria MSCSPPPK PhD yang merupakan dosen di Universitas Gajah Mada Selamat malam dok kalau disini di Bandung Selamat malam Mas Arief Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik Gimana kabarnya Mas Arief? Alhamdulillah baik dok Nah kebetulan dok saya itu juga punya channel Youtube Yang dimana biasanya konten-konten saya itu lebih banyak Menampilkan konten-konten seni tradisional Tapi hari ini agak lain Karena saya akan banyak menggali informasi dari pengalaman dokter yang luar biasa Nah sebelum kita membahas isu yang belakangan ini terjadi Pak ingin nanya nih dok Apa sih yang melatar belakangi dokter Dhani ini Yang awalnya sebagai dokter tiba-tiba menjadi dosen itu gimana ceritanya? Ya baik Jadi saya itu kebetulan ya memang Pendidikan spesialis saya Itu ada di pendidikan program pendidikan dokter spesialis di UGM Nah untuk dokter spesialis sendiri memang Untuk prakteknya Biasanya pendidikan ada di rumah sakit umum pusat pendidikan di rumah sakit Sarjito Yang itu terafiliasi oleh UGM Jadi otomatis setelah saya selesai kemudian tiba-tiba guru saya merekrut saya untuk dijadikan dosen Yang otomatis itu berarti saya menjadi dosen di program pendidikan dokter spesialis Jadi dosen sekaligus juga dokter Nah oh iya dok ngomong-ngomong soal kebetulan kan ini kita sedang berada dalam konteks LATSAR CPNS 2024 ya dok ya Tentunya dalam mengimplementasikan nilai-nilai berahlat Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ASN Yang dimana itu harus berorientasi kepada pelayanan Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tadi seperti akuntabel, dinamis, harmoni, dan sebagainya Nah belakangan ini dok kita sedang digemparkan kembali oleh isu tentang ASN di Bekasi Itu yang menolak tetangganya untuk melakukan ibadah tanggapan dokter terkait hal ini gimana Oh yang kasus ibu-ibu ASN di Bekasi ya Betul-betul Kalau tidak salah memang lagi viral ya Betul-betul Jadi dikasih melihat tetangganya rumah tetangganya itu dijadikan sebagai tempat ibadah agama lain Sehingga ibu-ibu tadi merasa terganggu dan melarang begitu ya Dengan alasan tidak mau izin Ya itu memang kasus yang menjadi sorotan yang menarik Dan tentu saja hal ini ya bisa memunculkan berbagai perspektif ya Baik dari segi kebijakan publik Kemudian berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Ya di satu sisi memang ada argumentasi tentang perlunya menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat Ya namun di sisi lain Apa Menjalankan ibadah di rumah itu merupakan bagian dari kebebasan beragama Nah dalam hal tersebut Harusnya kita sebagai ASN Harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Apa namanya Nilai-nilai untuk adaptif terhadap lingkungan sekitar Dalam arti Selama yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Atau tetangga yang tidak melanggar nilai-nilai moral, etika Saya kira kita harus toleran terhadap hal tersebut Apalagi kenyataan di Indonesia ini ya Dengan mayoritas masyarakatnya adalah muslim Itu sering kita jumpai adanya halakoh-halakoh atau pertemuan-pertemuan rutin Tiap malam Jumat Misalkan ada di daerah kampung-kampung itu ada tahlilan Di sana juga dilakukan di rumah-rumah juga Di rumah-rumah Kemudian Mereka melakukan dengan kebersamaan Itu tidak mengapa Lalu Mengapa hal itu tidak boleh dilakukan oleh agama lain Tentu saja kita harus toleran terhadap hal tersebut Dikarenakan memang kehidupan beragama Itu memang merupakan kebebasan yang Apa namanya Kebebasan hakiki yang setiap orang itu boleh memilih Jadi dalam hal tersebut Seperti ibadah-ibadah sholat Kemudian ibadah-ibadah keagamaan Saya kira boleh dilakukan di setiap rumah Karena itu merupakan kebebasan Begitu ya Demikian Ya Dokter Dhani memang ini Sebuah kasus yang cukup ironi Mengingat Indonesia ini adalah Salah satu negara yang sebutnya Dianugerahi oleh keragaman yang luar biasa Begitu Dan dalam agama kita Tentu kita sebagai muslim Bahwa yang namanya keragaman dan perbedaan itu Merupakan sebuah kenisayaan dan fitrah Ya dok ya Tentu ini menjadi sebuah Ya sangat disayangan Karena ini dilakukan oleh Tentunya oknum ASN Yang seharusnya bisa menjadi Contoh bagi masyarakat Nah Kalau menurut dokter Dhani sendiri Apa sih kira-kira yang menjadi Faktor atau indikasi Seseorang itu bisa menjadi intoleran Sehingga muncul Konflik sosial itu Apa sih kira-kira Dan mungkin dokter Dhani juga pernah Bersekolah di luar negeri ya Kira-kira ada Cerita apa sih ya Mungkin pernah mengalami Kasus rasisme Atau mungkin intolerankah Mungkin selama mengejam pendidikan di sana Ya baik Jadi memang Itu Sebenarnya Bisa diterapkan Apabila Seseorang itu memiliki sikap Atau Kesadaran Bahwa masing-masing Masing-masing Warga negara Itu bebas Untuk menjalankan Keyakinannya sendiri Kan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya Dimana setiap warga negara itu Memang mempunyai hak Untuk menjalankan keyakinannya masing-masing Sehingga Dalam hal tersebut Mestinya Kita toleran sekali Harus toleran sekali Terhadap Warga negara lain yang Warga Masyarakat Yang menjalankan Keyakinannya Begitu Nah itu Mestinya Masyarakat Perlu dilakukan Peningkatan kesadaran Mengenai hak-hak beragama Dan pentingnya toleransi Jadi Apalagi Sebagai contoh ya Di dalam Islam sendiri Itu memang Tidak memaksakan Suatu keyakinan Agama tertentu Kepada orang lain Karena Di dalam Al-Quran itu Jelas Bahwa Apa namanya Kalau tidak salah itu Tidak ada paksaan Dalam beragama Seperti itu Jadi Oleh sebab itu Kita harus Mendorong Untuk berperan aktif Ya Untuk berpartisipasi Menjaga toleransi Dan saling menghormati Dalam Menjalankan Ibadah Begitu Dan tentu saja Pendekatan-pendekatan Tersebut Kalau Memungkinkan adalah Dengan pendekatan Humanis Humanis ya Dalam penegakan Kebijakan Penting untuk Mengambil pendekatan-pendekatan Yang humanis Untuk memahami Kondisi Sosial Masyarakat Sehingga Tidak ada Yang merasa Terdiskriminasi Kalau Apa namanya Kita sebagai Warga muslim Sering kita Melakukan Ibadah-ibadah Di rumah saja Itu tidak Ada pelarangan Kenapa Kalau agama lain Harus dilarang Nah seperti itu Nah tentu saja Kita juga harus Melihat perspektif lain Tidak Serta-merta Kita Apa namanya Memandang dari Satu Pihak saja Tentu kita juga Mengajak Kalau memungkinkan Mengajak Berdialog Apa sih Problem masalahnya Begitu Kita kan tidak tahu Kita hanya Mengerti di Media sosial Jangan-jangan Ibadah tersebut Juga Dilakukan dengan Pengeras suara Yang sangat Teras sekali Sehingga itu Mengganggu Nah itu kan perlu Dilakukan apa ya Istilahnya Tabayun Seperti itu Ya Kemudian Untuk pengalaman saya Waktu di Taiwan Begitu ya Saya pernah Sekolah di Taiwan Dimana Masyarakat Mayoritas itu Adalah Masyarakat Yang Yang Apa ya Yang bukan Muslim Begitu mereka Beragama Konghucu Mereka Tidak masalah Ketika saya Sholat Menjalankan Ibadah Keyakinan saya Bahkan Karena tidak Ada muskola Saya sholat Di tempat Tempat Umum Seperti Di Apa namanya Di tangga Di tangga sekolah Mereka melihat Itu tidak apa-apa Itu sangat Mereka sangat toleran Sekali Dan mestinya Hal-hal Sebersebut itu Sudah menjadi Nilai-nilai Toleransi Yang ditanamkan Sejak dini Mestinya Ya Gitu Ya Betul sekali Luar biasa Begitu Bahwa Meski Hidup Di Negara Yang Apa namanya Mayoritas Tidak Seagama Dan seiman Dengan kita Tapi Dokter bisa Menjalankan Ibadah Dengan Begitu Tenang Tanpa Adanya Ancaman Ataupun Diskriminasi Begitu ya Dari orang-orang Sekitar Nah tadi Belum kejawab Kira-kira Apa ya Indikator Yang membuat Seseorang itu Bisa Menjadi Intoleran Indikator Ya Indikator Maksudnya Bagaimana Indikator Penyebab Penyebab Seseorang itu Bisa menjadi Intoleran Itu apa sih Penyebabnya Terhadap Kalimat Intoleransi Beragama Sendiri Orang-orang Yang tidak Mau toleran Terhadap Agama lain Itu Saya pastikan Justru Orang tersebut Tidak tahu Tentang agamanya Sendiri Begitu Justru Tidak tahu Tentang agamanya Sendiri Karena Setiap agama Justru Mengajarkan Toleransi Ya Jadi Kita harus Membedakan Antara Keyakinan Dan Toleransi Sebagai contoh Saya Seorang Muslim Keyakinan Saya Tentang Islam Itu Menurut Menurut saya Paling Benar Keyakinan Saya Yang paling Benar Adalah Islam Boleh Kita Meyakini Bahwa Yang Agama Lain Atau Keyakinan Lain Itu Kurang Benar Tapi Sikap Keyakinan Di Dalam Diri Sendiri Saja Akan Tetapi Implikasi Sosialnya Adalah Kita Tetap Menghormati Menghargai Dan Toleransi Terhadap Keyakinan Orang Lain Dan Tidak Boleh Menyalahkan Karena Memang Di Dalam Apa Namanya Apa Namanya Di dalam Al-Quran Pun Sudah Dijelaskan Bahwa Apa Itu Namanya Apa Itu Yang Di Dalam Apa Itu Iya Di Dalam Al-Quran Intinya Bahwa Agama Agama Adalah Yang Diritai Dalam Diritai Allah Adalah Islam Sudah Nampak Jalan Yang Benar Dan Salah Silahkan Kamu Memilih Yang Mana Pilihan Kamu Yang Intinya Adalah Kita Tetap Toleran Intinya Seperti Itu Bahkan Kita Tahu Bahwa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wai Wasallam Ketika Hidup Berdampingan Dengan Yahudi Berdampingan Dengan Nasrani Juga Sangat Toleransi Ali Bahkan Sahabat Umar Bin Khattab Ketika Itu Juga Apa Namanya Membangun Gereja Gereja Di Palestine Untuk Menghormati Apa Namanya Menghormati Agama Lain Gitu Jadi Itu Itu Namanya Toleransi Walaupun Secara Keyakinan Boleh Setiap Pribadi Meyakini Bahwa Keyakinannya Adalah Paling Benar Dibanding Keyakinan Yang Lain Namun Tetap Toleran Begitu Sehingga Disitulah Bahwa Toleran Itu Bukan Berarti Membenarkan Bukan Tapi Toleran Itu Benar-benar Kita Sebagai Makhluk Sosial Kita Wajib Menghormati Keyakinan Agama Lain Begitu Ya Betul Karena Apa Yang Telah Disampaikan Dokter Barusan Juga Sesuai Dengan Surat Al Tujorot Ayat Ketiga Belas Bahwa Hai manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa-bangsa Dan Bersuku-suku Supaya Kamu Saling Mengenal Sesungguhnya Allah Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah Yalah Yang Paling Takwa Di Antara Kamu Jadi Memang Sebetulnya Bukan Tidak Mungkin Tuhan Menciptakan Satu Agama Atau Satu Suku Tapi Itulah Tuhan Menciptakan Kita Beragam Justru Untuk Bisa Saling Menang Bisa Hidup Rukun Dalam Kesatuan Yang Penuh Cinta Dan Daman Menarik Sekali Dok Tentu Kita Sebagai Pendidik Apalagi Dokter Sekarang Mungkin Di Bidang Pelayanan Dan Juga Di Bidang Pendidikan Apa Cara Yang Dokter Kira Tanamkan Kepada Mahasiswa Dokter Supaya Intoleransi Dan Komplik Sosial Ini Tidak Terjadi Lagi Di Kemudian Hari Jadi Kalau Menurut Saya Untuk Menjaga Kasus Serupa Itu Terulang Itu Ada Beberapa Langkah Yang Bisa Diambil Yang Pertama Adalah Dialog Dan Sosialisasi Jadi Penting Untuk Melakukan Dialog Antara Parmerintah Masyarakat Dan Tokoh Agama Sosialisasi Tentang Pentingnya Kebebasan Beragama Dan Cara Menjalankan Ibadah Yang Aman Dapat Membantu Mengurangi Pahaman Dan Dialog Dan Sosialisasi Ini Kita Sudah Melakukan Mas Arief Yang Pada Apa Apa Program Dari CPNS Ini Kemudian Yang Kedua Barangkali Dengan Kebijakan Yang Jelas Jadi Pemerintah Perlu Merumuskan Kebijakan Yang Jelas Dan Transparan Mengenai Pelaksanaan Ibadah Terutama Dalam Konteks Kemasyarakatan Jadi Bagaimana Aturan Pemerintah Itu Jelas Apakah Boleh Misalkan Ibadah Dengan Pengeras Suara Di malam Hari Sehingga Mengganggu Masyarakat Sekitar Nah Itu Harus Ada Pemerintah Pemerintah Perlu Merumuskan Pebijakan Jelas Dan Transparan Begitu Nah Kemudian Juga Yang ketiga Adalah Dengan Pendidikan Dan Kesadaran Dengan Cara Contoh Kita Sebagai Dosen Memberikan Sedikit-sedikit Peningkatan Kesadaran Terhadap Mahasiswa Kita Mengenai H-hak Beragama Dan Pentingnya Toleransi Bisa Dilakukan Ketika Kita Melakukan Seminar Pelatihan Atau Apapun Yang lainnya Kemudian Juga Kita Bisa Lakukan Dengan Cara Mendorong Komunitas Berperan Aktif Yaitu Mengajak Komunitas Yang kita Punya Untuk Berpartisipasi Dalam Menjaga Toleransi Dan Saling Menghormati Dalam Menjalannya Libadah Misalnya Contoh Saya Pernah Mendengar Ada Komunitas Apa Itu Namanya Banser Yang Dilakukan Oleh Orang NU Ya Itu Menurut Saya Bagus Sekali Ketika Ada Apa Hari Natal Banser Malah Menjaga Kadang-kadang Ketika itu Ada isu Pemboman Dan sebagainya Banser Ikut Menjaga Jangan Sampai Gereja-gereja Tadi Dibom Itu Artinya Mendorong Komunitas Berperan Aktif Kemudian Yang terakhir Tadi Sudah Saya Tinggung Dengan Pendekatan Humanis Dalam Penegatan Kebijakan Penting Untuk Mengambil Pendekatan Pendekatan Yang Humanis Dan Tidak Anarkis Dalam Memahami Kondisi Sosial Masyarakat Jadi Terhadap Ibu-ibu Tadi Barangkali Pemahamannya Kurang Benar Sehingga Kita Perlu Memberi Pemahaman Yang Benar Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Humanis Sehingga Tidak Ada Yang Merasa Terdiskriminasi Juga Betul Betul Sekali Dan Tentunya Saya Pribadi Sebagai Dosen Dan Juga Penggiat Seni Sangat Apa Namanya Menyetujui Bahwa Apa yang disampaikan Pak Jokowi Presiden Kita Saat ini Bahwa DNA-nya Indonesia Itu adalah Seni dan Budaya Yang Begitu Luar Biasa Yang Begitu Beragam Mungkin Ini Jadi Sebuah Keunikan Dan Kekayaan Yang Tidak Banyak Dimeliga Oleh Bangsa Lain Kalau Kita Mau Tanding Teknologi Kayaknya Kita Masih Kalah Kalau Misalnya Kita Mau Tanding Masalah Ya Hal Kualitas pendidikan Juga Kita Masih Kalah Tapi Dalam Konteks Kebudayaan Kayaknya Kita Bisa Berani Untuk Bersaing Karena Itu Yang Menjadi Kekayaan Kita Tapi Sayangnya Bahwa Ketidaktauan Dan Ketidakpahaman Generasi Sekarang Terhadap Leluhurnya Terhadap Nenek Moyangnya Dan Asal Usuhnya Membuat Mereka Itu Mendonggolkan Justru Peradabannya Masalah Lina Padahal Saya Pernah Baca Jadi Kalau Menurut Juri Lina Ini Ada Tiga Cara Melembahkan Dan Menjajah Suatu Negeri Yang Pertama Itu Kaburkan Sejarahnya Yang Kedua Hancurkan Bukti-bukti Sejarahnya Sehingga Tidak Bisa Lagi Diteliti Dan Dibuktikan Kebenarannya Dan Yang Ketiga Kutuskan Hubungan Mereka Dengan Leluhurnya Dan Mengatakan Ini Ini Dok Jadi Kita Mulai Kehilangan Pedoman Kita Mulai Kehilangan Arah Indikasinya Apa Indikasinya Adalah Intoleransi Itu Tadi Dan Mereknya Konflik Sosial Padahal Kita Sudah Beberapa Kali Diuji Dan Mengalami Beberapa Kasus Ini Tapi Nyatanya Ini Juga Masih Belum Bisa Menyajadalkan Sebagian Pihak Untuk Bisa Belajar Dari Kasus Terdahulu Dan Akibat Kita Mudah Disusupi Oleh Budaya Asing Apalagi Sekarang Teknologi Begitu Kayak TikTok Instagram Itu Yang Banyak Menawarkan Musik-musik Yang Progresif Jadi Kadang-kadang Justru Anak-anak Generasi Setelah Kita Cenderung Lebih Menyekai Budaya Asing Dibanding Budaya Kita Sendiri Akibatnya Itu Tadi Muncul Intoleransi Dan Radikalisme Indikasinya Yaitu Hancurnya Bangsa Kita Dimulai Oleh Ketiga Hal Ini Dan Kalau Misalnya Kita Amati Juga Di Beberapa Konflik Timur Tengah Yang Sedang Terjadi Begitu Bahwa Kebanyakan Yang Selalu Disasar Itu Adalah Justru Peninggalan Peninggalannya Peradaban Peradabannya Dok Perbincangannya Ini Sangat Seru Banget Sebetulnya Aku Masih Pengen Banyak Ngobrol Soal Apa Namanya Tentang Masalah Wawasan Kebangsaan Kemudian Bela Negara Dan Juga Mungkin Kepekaan Bagaimana Mendorong Kepekaan Masyarakat Sekarang Khususnya Generasi Muda Terhadap Isu-isu Kontemporer Tapi Mungkin Terakhir Apa Yang Ingin Dokter Sampaikan Khususnya Untuk Generasi Muda Atau Kita Selaku Para CPNS Baru Dalam Menginternalisasikan Khususnya Nilai-nilai Kebangsaan Bela Negara Dan Merespon Isu-isu Kontemporer Yang Saat Ini Masih Jadi Tantangan Bagi Bangsa Kita Baik Pesan Saya Kepada Para ASN Dan Kepada Masyarakat Warga Negara Indonesia Karena Biasanya Sikap Intoleransi Itu Biasanya Terkait Dengan Agama Maka Pesan Saya Yang Sebagai Penutup Ya Terhadap Saudara-saudaraku Kaum Muslimin Kemudian Secara khusus Apa Para ASN Dan Warga Negara Indonesia Pada Umumnya Untuk Justru Semakin Memperdalam Ilmu Agama Karena Justru Agamalah Yang Melarang Sikap Intoleransi Ketika Ada Sikap Intoleran Ya Terhadap Agama Lain Justru Itu Menunjukkan Pemahaman Agamanya Itu Kurang Maka Belajarlah Dengan Benar Belajar Dengan Para Ulama Agar Kalian Itu Panamaya Bisa Berinteraksi Baik Dengan Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maupun Dengan Sesama Masyarakat Dengan Panusia Ya Begitu Oke Luar biasa Kita tadi Sudah mendengar Pandangan-pandangan Yang sangat Berharga Dari Dokter Dani Biasa Disapa Tentunya Kasus ini Mengingatkan kita semua Akan pentingnya Menjaga Keharmonisan Antara umat beragama Di Indonesia Dan Kami akan terus Memantau Semoga ini Tidak terjadi lagi Di kemudian hari Tentunya kita sebagai Piler Bangsa ASN Tuga harus bisa Mengimplementasikan Nilai-nilai Berakhlak Ya dok Berorientasi Pada pelayanan Ada Akuntabel Kompeten Harmonis Royal Adaptif Dan Kolaboratif Terima kasih Dokter Dani Sudah Berbincang Dengan Saya Malam hari ini Semoga sehat Selalu Sampai Jumpa lagi Di pertemuan Yang akan Selanjutnya Tentunya Dengan Topik-topik Yang terbaru Saya Arief Mengucapkan Terima kasih Banyak Ketemu mantan Di alun-alun Saya ucapkan Hathurnuhun Selamat Beristirahat Dan berjumpa lagi Di lain keselamatan Bila topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam bahan Lesenja Yang teman Terpanca Wajah Penunggu Kedamayan Langkahnya Tenang